selamat datang di channel youtube gocoding pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan mysql query yaitu inner join klausa inner join berfungsi untuk memilih baris yang memiliki data yang cocok di kedua tabel contohnya tabel 1 dan tabel 2 nah jadi inner join memilih semua baris dari kedua tabel selama ada kecocokan data antar kolom nah jika ada data di tabel A yang tidak cocok dengan data yang ada di tabel B maka data tersebut tidak akan ditampilkan nah contohnya kolom nama pada tabel mahasiswa terdapat nama Andi Nina, Tia kemudian pada kolom nama yang ada di tabel nilai terdapat nama Andi, Ando, dan Tia maka data yang akan ditampilkan hanyalah Andi dan Tia karena merupakan data yang cocok antara tabel mahasiswa dan tabel nilai nah untuk query inner join berikut ini adalah formatnya yaitu select nama kolom bisa juga select all dengan menggunakan tanda bintang disini from tabel 1 kemudian kita menggunakan klausa inner join tabel 2 on ya kita menggunakan on sebagai penghubungnya tabel 1 titik nama kolom dan sama dengan tabel 2 titik nama kolom nah supaya lebih simple supaya lebih cepat kita mengerti kita langsung saja ke prakteknya sebelum kita lanjut silakan klik tombol subscribe dan juga tanda lonceng agar teman-teman mendapatkan update video dari kami dan juga jangan lupa like dan share video-video dari kami oke sekarang kita lihat ini kita menggunakan database yang sama dengan database yang ada di video-video sebelumnya yaitu kita menggunakan database si mahasiswa nah kita sudah memiliki ada sekitar 6 tabel disini yang akan kita pakai selama video tutorial query mysql ini nah jika teman-teman belum menonton video saya sebelumnya tentang query mysql yang lain saya sarankan untuk teman-teman menonton terlebih dahulu dan sudah ada beberapa query yang sudah kita pakai atau kita buatkan videonya nah sekarang untuk query dengan klausa inner join nah disini kita lihat lagi formatnya sebelumnya yaitu seperti ini select nama kolom from tabel 1 inner join tabel 2 on tabel 1 titik nama kolom atau tabel 2 ya nama kolom yang sama dengan yang ada di tabel 1 nah pada contoh kali ini ya kita akan menggunakan tabel mahasiswa dan tabel nilai nah kita select nama dulu atau kita gunakan seperti ini karena antara tabel mahasiswa dan tabel nilai itu ada nama kolom yang sama yaitu nama jadi kita memiliki tabel ya yaitu tabel mahasiswa dan tabel nilai kita select all dulu kita punya tbl mahasiswa kemudian inner join tbl nilai gimana ya ini tbl mahasiswa titik nama sama dengan tbl nilai titik nama ya kan nah jadi maksudnya adalah kita memilih semua kolom dari tabel mahasiswa di inner join dengan tabel nilai dimana nama yang ada di tabel mahasiswa itu sama dengan nama yang ada di tabel nilai oke nah coba kita langsung jalankan saja kita klik go nah hasilnya ada 12 bukan 12 ya ini karena id nya ini tidak berurutan ya 1 2 3 langsung 6 7 8 9 12 dan 12 jadi ini ada datanya ini ada 11 nah jadi query tadi yang ini itu menggabungkan ya tabel mahasiswa dan tabel nilai yang mana memiliki nama yang sama gitu ya antara tabel mahasiswa dan tabel nilai nah supaya kita bisa lihat perbedaannya coba kita panggil dulu tabel mahasiswa sebenarnya datanya ada berapa gitu ya kita klik go kita panggil dulu select bintang from table mahasiswa kita lihat datanya ada 14 ya nah datanya ada 14 nah tadi yang ditampilkan itu hanya 11 artinya ada sekitar 3 data yang tidak sama dengan data yang ada di tabel nilai nah coba kita panggil dulu tabel nilai kita klik go nah jadi tabel nilai itu ada 10 oke nah jadi kalau kita inner join tadi oke select bintang from tbl mahasiswa oke kita langsung aja inner join tbl nilai kemudian on ya nah supaya lebih singkat kita pakai alias aja ya nah alias bisa menggunakan s ya a contohnya kemudian s b jadi nama tabel mahasiswa diwakili atau dialiaskan dengan b kemudian tabel nilai dialiaskan dengan b maksud saya tabel mahasiswa dialiaskan dengan a atau nama sementaranya a kemudian tabel nilai nama sementaranya b nah supaya ketika kita memanggil on ini a titik nama sama dengan b titik nama jadi lebih singkat ya nah penggunaan penggunaan alias ini ini sudah kita pelajari di video sebelumnya nah bisa seperti ini menggunakan s atau bisa di hilangkan seperti ini aja hanya dikasih spasi oke kita langsung klik go ini inner join tabel nilai b on a b sementaranya oke kita lihat masalahnya dimana oke select bintang from tabel mahasiswa a inner join tabel nilai on ya oke select bintang from tabel mahasiswa oke nah ini ada karena id nya ini sama sama punya id di tabel mahasiswa ada id di tabel nilai ada id jadi dia bingung ya ini kita hilangkan aja dulu kita klik go nah hasilnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya ada 9 data berarti tadi bukan 11 ya 9 nah jadi ada 9 data di tabel mahasiswa yang memiliki nama yang sama di tabel nilai ya nah jadi ini adalah hasilnya semua kolom ini ditampilkan oke nah kalau kita tidak mau menampilkan semua kolom kita bisa batasi di disini di select nya ini ini kita jangan pakai bintang kita pakai a nama contohnya kemudian a ya karena tabel mahasiswa sudah diwakili oleh a ya kemudian nim jenkel gitu ya a titik nim kemudian a titik jenkel kemudian dari tabel b kita panggil apa kita panggil b titik nilai oke kemudian ini a nama nim jenis kelamin dan nilai ini aja contohnya hanya supaya kita bisa melihat perbedaannya aja kemudian kita klik go nah maka hasilnya seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 data pasti akan sama nah yang membedakan hanya kolom yang kita pilih saja tadi oke selanjutnya query ini masih kita bisa tambahkan juga parameter yaitu menggunakan where where b.nilai itu lebih besar sama dengan 70 ketika kita menggunakan query inner join atau query join lainnya kita juga masih bisa menambahkan parameter untuk membatasi data yang akan kita panggil nah kita klik go coba kita lihat hasilnya nah ini data yang kita butuhkan yang memiliki nilai di atas 70 ya 70 ke atas ya 1 2 3 4 5 6 7 jadi ada 7 data nah tadi kita panggil tanpa penambahan parameter itu ada 9 baris data nah sekarang yang dihasilkan hanya 7 baris data nah seperti itu penggunaan query inner join ditambah dengan parameter nah sekarang bagaimana kalau kita menjoin lebih dari 2 tabel atau 3 tabel nah coba kita lihat seperti apa query nya nah kita kasih contoh kita tambahkan tabel akademik oke nah dari tabel akademik kita panggil ya jurusan ya nah kita lihat dulu isi tabel akademik itu apa supaya kita bisa lihat apa yang mau kita panggil kolomnya akademik ini akademik BBL akademik ya TB seperti tabel ya ini apa katanya oh iya ini kita kekurangan ini ini kemudian klik ok nah kita lihat ada tahun ajaran nah kita panggil saja tahun ajaran nanti di query kita berikutnya menggunakan tiga tabel ya nah sekarang kita coba panggil beberapa kolom saja seperti query yang sebelumnya kita menggunakan alias nah kita panggil dari a itu adalah name kemudian a nama kemudian dari kolom B kita panggil nilai kemudian dari kolom B juga kita panggil mata kuliah kemudian dari kolom C kita panggil tadi apa adalah tahun ajaran oke nah rom nah disini kita buka kurung 2 TBL mahasiswa ya ini adalah A kemudian inner joint TBL nilai ini adalah B ya kan kemudian on A titik name sama dengan ini A huruf besar ya A titik name kemudian B titik name oke kemudian di inner join lagi dengan DBL akademic ini C ya kemudian on A titik name ya name di kolom name di tabel A sama dengan name di tabel C oke nah jadi kita memanggil name nama nilai mata kuliah tahun ajaran dari tabel mahasiswa di inner join dengan tabel nilai dimana name pada tabel mahasiswa itu sama dengan name yang ada di tabel nilai kemudian di inner join lagi dengan tabel akademik dimana name pada tabel mahasiswa sama dengan name pada tabel nilai nah kita menyamakan tabel ketiga itu dengan tabel pertama ya bukan di tabel kedua karena apa namanya acuannya itu adalah tabel mahasiswa agar name yang dipakai name yang ditunjukkan itu dari tabel mahasiswa itu sudah dipanggil juga dengan yang ada tabel nilai dan kemudian name yang ada tabel mahasiswa itu dipanggil lagi dari tabel akademik nah jadi data yang dipanggil antara tabel nilai dan tabel akademik nanti sesuai dengan name yang ada di tabel mahasiswa nah jadi seperti ini query kalau kita melakukan inner join untuk tiga tabel dan sama halnya dengan kalau kita menggunakan ya banyak tabel gitu ya 4, 5, 6, atau 10 caranya seperti ini oke nah ini kita lihat dulu hasilnya kita klik go oke nah ini adalah hasilnya dimana name ini berdasarkan name yang dipanggil yang ada di tabel mahasiswa ya nah jadi ini ada Anita ada dua karena tahun ajarannya itu berbeda ya tahun ajarannya berbeda nah jadi dia ada dua nilai ya nah kalau ini tahun ajarannya sama dia hanya dipanggil akan sekali tadi saja nah jadi seperti itu ya nah kemudian ini bisa kita juga tambahkan parameter disini ya parameter where ya where ab nilai itu lebih besar sama dengan 70 ya nah kita hanya memanggil yang nilainya itu lebih besar atau sama dengan 70 saja kemudian kita klik go nah maka hasilnya ada 3 3 baris data yang sebelumnya adalah 4 baris data dimana nilai yang kosong juga ditampilkan oke nah jadi seperti itu teman-teman cara penggunaan query inner join ya dan juga sampai penggunaannya menggunakan lebih dari 2 tabel nah kalau ada pertanyaan tentang query inner join ini teman-teman bisa membuat pertanyaannya di kolom komentar di bawah oke sampai disini nanti kita berjumpa di video tutorial query berikutnya terima kasih salam go coding selamat menikmati terima kasih selamat menikmati